Intro Sahabat serabat sekalian kita bertumpah lagi Nah kita tadi sudah di sesi sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana Kang Novi membangun juga yayasan Yang disitu ternyata idealismenya Kang Novi dalam mengembangkan anak-anak yatim piatu disalurkan melalui yayasan tersebut Nah sekarang kita akan diskusi sama Kang Novi tentang apa sih cita-cita beliau di masa yang akan datang yang belum beliau capai Dan juga termasuk juga bisnis dan yayasan terluaskan Kita langsung Kang Novi kira-kira cita-cita Kang Novi apa sih kedepan yang masih belum tercapai Mati masuk suun gak Kang? Amin amin nah itu cita-cita semua orang Jadi intinya saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat sebaik-baiknya manusia untuk orang lain Alhamdulillah Insya Allah ya kita doakan sama-sama Kalau dari sisi usaha Kang Novi Usahanya tentu saya ingin usahanya semakin berkembang, pesat ya Tidak cuma level nasional tapi juga internasional mudah-mudahan Sehingga perusahaan Novi ini memberi dampak positif untuk masyarakat sekitar Artinya semakin berkembang Inovindo maka akan semakin banyak orang yang terbantu Entah itu menjadi karyawan Inovindo atau orang-orang yang menjadi klien kita Ya karena pada saat Inovindo menyerap karyawan itu juga salah satu manfaat ya Betul Salah itu juga karena bisnis Inovindo juga membantu sejatinya ya membantu UMK ya Membantu bahkan mungkin bisa membantu individu juga untuk menyebarkan bisnis Atau misalnya ide-idenya kepada halayak yang lebih luas lagi Nah kalau Yayasan Darul Askar sendiri Kang kira-kira cita-citanya apa sih? Untuk Yayasan sendiri saat ini kita masih menampung anak-anak yatim saja Belum ada pendidikan formal di dalamnya Ya cita-cita kedepannya kita ingin di Yayasan ini ada pendidikan formalnya seperti MI, MS-nya Buat sekolah ya Kang ya Saya ingin seperti boarding school gitu kan ya Oke Ya cita-cita besarnya seperti itu kan mudah-mudahan ya ada jalan Amin, amin, amin Sekarang kan 50 ya mungkin ya targetnya 2-3 tahun lagi bisa jadi 500 500 atau 5 ribu ya Iya, amin, amin Nah kalau sahabat serabis kalian pengen tahu Inovindo tuh bisa dicari di mana sih Kang? Cari di bumi Kang Itu alamat kita di komplek Buat Nacita Ciwasra blockchain nomor 27 di Bandung Itu yang offline, kalau yang online Kang? Online-nya itu di inovinoweb.com Oke, nah itu sahabat serabis kalau mau ketemu dengan rangkang Novi secara online Bisa juga mengunjungi website-nya beliau Kalau yang Yayasan Darul Azgar-nya tadi? Yayasan Darul Azgar, offline-nya itu di komplek Tanta Baru Enda Kalau online-nya itu bisa di klik aja Search di Google Darul Azgar, itu juga muncul Oke, nah sahabat sekalian Kang Novi juga ternyata selain juga berbisnis, juga melakukan kegiatan sosial, juga aktif di berbagai macam organisasi Nah kita tanya sedikit, organisasi apa aja sih yang diaktifi oleh Kang Novi ini? Saat ini alhamdulillah di HIPMI, kemarin GCI juga aktif ya Kemudian IBF, dan untuk saat ini alhamdulillah mendapat amanah jadi ketua ikatan alumni di LPKIA Oke, nah saya tahu saya Kang Novi juga aktif di HPJ ya? Betul Salah satu yang pernah membuat website untuk HPJ adalah beliau diantaranya, kontribusi Nah di struktur sendiri Kang, kalau di HPJ Kang Novi sebagai? Untuk di HIPMI Peduli Jabar, saya sebagai ketua bidang satu Ketua bidang satu ya? Ketua di bidang keorganisasian Berarti yang menata organisasi Menata organisasi, kaderisasi ya Kaderisasi ya Nah ini menarik nih, selain beliau juga berusaha ya, menjadi pengusaha aktif dan beliau juga aktif di kegiatan sosial Bahkan punya yayasan sendiri dari ASKER tadi, ternyata beliau juga aktif di berbagai organisasi dan komunitas yang ada di Jawa Barat khususnya Nah beliau juga salah satu pengurus di HPJ Himpunan HIPMI Peduli Jawa Barat Dan beliau sangat aktif di HIPMI Peduli Dan kemarin beliau ikut juga berkunjung ke Bangka Ketemu dengan teman-teman HIPMI di Bangka Nah, sahabat serabi sekalian Inilah yang ternyata kita mencari pengusaha peduli Kita ketemu dengan Kang Novi yang selain aktivitas bisnis Juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar Kepada anak-anak yatim, kepada teman-teman pengusaha UKM dan juga dunia online Kita ketemu dengan beliau yang memang sangat concern di bidang itu Sehingga akhirnya kita bisa menemukan di dalam acara ini Yang judulnya mencari pengusaha peduli Ternyata ini adalah salah satu sosok pengusaha peduli Dan juga tentunya masih muda Yang kita bisa sharing inspirasinya di dalam acara ini Oleh karena itu, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Novi Galang Atas kesempatannya untuk berbagi inspirasi kepada sahabat serabi sekalian Dan kita akan mencari kembali Mencari pengusaha-pengusaha peduli yang lain Di kesempatan-kesempatan berikutnya Jadi jangan kemana-mana Tetap saksikan kami Mencari pengusaha peduli di dalam channel Serabis TV Sampai jumpa di kesempatan yang lain Dan salam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!